Susu UHT Susu UHT merupakan salah satu susu olahan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Susu UHT sendiri merupakan susu yang melalui proses pengolahan ultra high temperature, yang sudah dipanaskan dengan suhu di atas 100 derajat Celsius. Susu UHT banyak digemari oleh anak-anak karena memiliki rasa yang manis dan beragam. Namun banyak dari anak-anak mengkonsumsi susu UHT berlebihan. Kita harus bijak dalam memberikan susu UHT pada anak karena kandungan gula dalam susu UHT itu cukup tinggi, berkisar antara 3 per 4 sampai dengan 1,5 sendok makan per kemasannya. Padahal anjuran dari kemenkes itu maksimal adalah 4 sendok makan yang bersumber dari berbagai sumber bahan makanan. Karena tadi susu UU olahan itu kandungan gulanya cukup tinggi, sehingga mungkin kita batasi pemberian susu UHT pada anak sekitar 1 kemasan sesuai dengan kelompok usianya. Sobat IPB, susu termasuk ke dalam sumber protein hewani. Namun jangan sampai saat anak-anak tidak mau makan, orang tua hanya memberikan susu saja. Karena pemberian makam pada prinsipnya yaitu B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dimana dalam satu piring nasi berisikan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Banyak manfaat yang kita peroleh dari susu, namun sobat IPB harus menguaspadai kandungan gula yang terdapat pada susu UHT. Terima kasih telah menonton!